Intro Selamat datang di Kata Kuliah, Rancangan dan Pengembangan Produk Kali ini kita akan mempelajari tentang Concept Generation Apa itu Concept Generation? Jadi, sebuah konsep produk pada umumnya mengandung deskripsi dari teknologi, prinsip kerja, dan wujud dari produknya di mana sebuah produk itu bertujuan untuk mencukupi customer needs Sebuah konsep pada umumnya diwujudkan dalam sketch dan 3D model dari ide yang akan di-generate nantinya Proses Concept Generation ini nantinya akan dimulai dari adanya customer needs dan target spec dan nantinya akan menghasilkan berbagai macam konsep produk yang akan dipilih sebagai konsep final Nah, berikut ini merupakan 5 langkah metode yang akan dilakukan dalam melakukan Concept Generation Yang pertama, diawali dengan menemukan dan memecah problem yang kompleks ke dalam sub-problem yang lebih simpel Input yang dibutuhkan berawal dari mission statement, customer need list, dan target spec Langkah untuk melakukan pemecahan problem yang kompleks ini dapat dilakukan dengan problem decomposition dan fokus dari sub-problem yang lebih kritis Untuk pemecahan secara problem decomposition dapat dilakukan berdasarkan urutan dari user action dan dilakukan dekomposisi berdasarkan key customer needs Langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah konsep solusi kemudian dilakukan identifikasi dari melakukan pencarian secara eksternal maupun internal Pencarian secara eksternal dapat dilakukan dengan cara bertanya kepada yang satu Lead user, expert, patents, literature, dan benchmarking Sementara secara internal, berkonsen pada sebuah konsep baru atau dapat dikatakan sebagai brainstorming Dilanjutkan dengan menggunakan tool yang akan digunakan sebagai konsep generation Yaitu yang pertama, recidivification trees Suatu metode untuk memetakan suatu metrik menjadi beberapa alternatif Dimana alternatif tersebut dapat menjadi acuan untuk dikombinasikan dengan metrik lain Untuk menghasilkan suatu outcome Serta yang selanjutnya menggunakan combination table Yaitu metode yang dilakukan dalam bentuk tabel Untuk melakukan kombinasi dari alternatif-alternatif antarmetrik Sehingga melalui combination table ini Kemudian akan diakhiri dengan mengevaluasi ide-ide yang ada untuk divalidasi Sehingga mencapai tujuan akhir dari konsep yang akan dimunculkan Terima kasih, selamat mengejakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!